Ini si pulang, pulang ini diberi Allah ni'mat luar biasa ni'mat luasnya. Rizki melimpah ruah, siang malam datangan rizki. Lawang berkunci dikatuk orang, daripada luasnya rizki ini diberikan Allah. Tetapi orang ini karena menjadikan ni'mat itu sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Nah karena Allah sayang orang ini, Allah tarik ni'mat itu. Allah tarik ni'mat. Sehingga dia sengsara, sehingga dia menderita. Nah dengan itu dia sadar, dia akhirnya kembali kepada Allah. Jadi ada dua gulungan manusia. Ada gulungan manusia yang tanpa dipaksa dia sadar, dapat ni'mat ingat kepada Allah, dapat ni'mat dia tambah taatnya kepada Allah. Ini orang yang sadar. Ada orang yang tidak sadar tetapi Allah menghendaki baik orang ini, ditarik Allah ni'matnya, disengsarakan oleh Allah. Agar dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang waktu sihat, kuat, lupa kepada Allah. Sombah yang kadang-kadang, atau kadang-kadang sombah yang halal haram, kadang tahu halal haram, memang penting diambilnya. Waktu ini sihat. Nah begitu orang ini sakit, sakit, strok umpamanya. Ada kau lagi, sudah stroknya tuh, dikursi udah berjalan lagi. Lalu orang ini, jadi selalu ingat kepada Allah. Begitu dia strok, orang ini selalu ingat lawan Allah, zikir pekerjaannya. Dulu ada tahu zikir. Sudah strok, ini zikir. Salawat, ingat kepada Allah. Nah Imam Ghazali mengatakan, orang yang seperti ini, jangan berubat baik garing. Baik garing. Imam Ghazali dalam Ihya Ulu Middin mengatakan bahwa orang yang seperti ini, kadang-kadang usaha dokter, dia dikursi rudah aja. Karena dia banyak ingat kepada Allah. Ketimbang dia sihat, kelakuannya, lupa kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kada disayangi Tuhan itu, orang yang kada disayangi Tuhan, yang kada dikehendaki Tuhan orang ini, ahli keberuntungan surga, dia dapat ni'mat lupa kepada Allah. Ditambah Tuhan lagi ni'matnya, tambah lupa lagi. Tambah lupa, akhirnya mati. Dalam keadaan diistidrat dilain jurulia Allah. Nah ini orang, na'udzubillah. Orang yang kaya dikehendaki Allah, kebaikan. Orang yang kaya dikehendaki Allah, penghuni surga. Ada satu kaum, satu kelompok manusia. Allah bukakan atas mereka itu ni'mat-ni'mat. Allah palingkan, Allah jauhkan dari mereka bala dan penyakit-penyakit. Allah berikan mereka kesihatan. Allah limpahkan mereka harta. Mereka bersyukur. Mereka rindu kepada mengenali yang memberi ni'mat. Maka jadilah ni'mat itu tunggangan mereka untuk berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberi Allah kesihatan. Diberi Allah harta melimpah ruah. Dihindarkan Tuhan dari malapetaka bala bencana. Lalu orang ini menjadikan ni'mat tadi. Harta benda tadi dijadikannya kendaraan untuk menuju Allah. Ada kaum seperti itu. Ada kelompok manusia seperti itu. Orang ini punya duit banyak duit digunakannya untuk sabi lillah. Orang ini punya kendaraan banyak kendaraannya digunakannya untuk sabi lillah. Jadi harta benda ni'mat itu hanya tunggangan dia untuk mencapai kerizaan Allah. Ada hamba Allah yang seperti itu. Ada pula satu kelompok manusia yang diberi Allah ni'mat. Diluaskan harta bendanya. Disihatkan, dijauhkan penyakit bala bencana. Maka yang demikian itu membuat dia sibuk daripada taat. Yang demikian itu membuat dia lupa kepada Allah. Allah cabut daripada mereka itu ni'mat-ni'matnya tadi. Allah datangkan bala bencana kepadanya. Maka akhirnya dia jaga. Akhirnya dia sadar. Dan berhadap kepada Allah. Berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok manusia nangka itu. Yang sudah diajar Tuhan hanya sadar. Sudah diajar Tuhan. Tangan kalau kau bergerak lagi subhanahu wa ta'ala. Mata kalau melihat lagi subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kau lagi berlangkah subhanahu wa ta'ala. Serap-sebalah diambil Tuhan hanya sadar. Oh bahwa aku ini keliru. Lalu dia bangkit. Dia beribadah kepada Allah. Ada juga kelompok manusia seperti itu. Dan yang pertama, yang kedua ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang disayang Allah. Orang-orang yang dikehendaki Allah. Al-khair wa s-sa'adah. Kebaikan dan keberuntungan. Mana hakunnya antara dua ini tuh. Mana hakunnya. Ada orang yang dipukulik dahulu. Berbiru-biru. Hanyar mengaku. Ada orang yang diberi makani. Dinyamani. Mengaku. Nyamanan itu. Berbiru-biru itu. Itulah isyarat firman Allah dalam Al-Quran. Artinya di muka bumi ini ada orang-orang yang ta'at kepada Allah dengan sukarela. Ada orang yang ta'at kepada Allah dipaksa. Ya kan tadi. Diambil segi kesihatan. Diambil Tuhan harta benda. Hanyar ta'at. Tapi kedua-duanya itu adalah beruntung. Kedua-duanya adalah disayangi oleh Allah.